Only on Autoblits Pabrik mobil Soko Nindo ini dibangun sejak 2015. Dan hari ini kita sudah bisa meresmikan secara resmi pabrik mobil Soko Nindo Otomobil ini beroperasi. Dan semua fasilitas produksi kita di sini sistemnya robotik. Nah inilah industri yang cukup maju dan kita akan memproduksi dua tipe sekarang. Satu tipe pickup, itu adalah pickup 1300 cc diesel turbo dengan mesin fiat. Kedua adalah pickup gasolin 1500 cc akan juga kita pasarkan. Dan SUV dengan 1500 cc turbo kita sebut Glory 580. Dan kita masukkan di pasar 2018. Kita jamin dan kita yakinkan bahwa harga kita ini akan sangat bersaing. Artinya uang yang dikeluarkan oleh pembeli itu adalah bernilai. Kita sejak Mei sudah membangun pusat-pusat reparasi, after sales, repair. Saat ini sudah terbentuk 30 sekitar Jabodabek. Dengan demikian kita yakin bahwa produk kita ini tidak akan masalah kalau kita pasarkan. Kedepan kita harapkan basis untuk ekspor kita adalah Indonesia untuk pasar, ASEAN dan dunia. Saya kira dengan investasi sebesar 150 juta US saat ini dan karyawan Indonesia 370 lebih dan Cina sekitar 39 orang. Ini kita harapkan bisa menjadi mobil yang berkompetisi tinggi. Program vokasi ini nanti akan dijadwalkan untuk Provinsi Banten itu di bulan Januari. Dan tadi saya sudah sampaikan dengan CEO-nya Sokon bahwa akan memindah 5 SMK. Dan program studi yang ada di Sokon ini untuk robotik. Kita sebut Smart Factory atau Flexible Manufacturing System. Karena tadi saya lihat pabrik ini adalah pabrik yang sudah masuk dalam industri 4.0. Dengan demikian bisa menjadi proses pembelajaran kepada SMK-SMK yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!